Halo guys, ketemu lagi di channel Bagus Gambar Dalam video kali ini, saya akan mencoba membuat sebuah pipa berbentuk T Alias pipa T Oke, langsung saja kita bikin sketch-nya terlebih dahulu Pilih xy-plane Pergi ke menu circle Bikin lingkaran besar 40mm Bikin lingkaran kecil 35mm Pergi ke menu 3D model Extrude Pilih yang ini Jangan yang ini Pilih ini, klik Atur panjangnya 80mm Oke Posisi right Pergi ke menu plan Pilih offset from plan Pergi ke menu origin Pilih yz plan Ganti menjadi 40mm Kemudian centang Pergi ke menu store 2D Dimensi sketch Pilih work plan 1 Bikin lingkaran lagi Lingkaran besar 40mm Lingkaran kecil Lingkaran kecil 35mm Pergi ke menu dimension Atur jaraknya 40mm Pergi ke menu 3D model Extrude Pilih yang ini Pilih yang ini Ganti menjadi 2 Keser posisinya Klik part ini Oke Pergi ke menu work plan 1 Klik kanan Hilangkan centang visibility Start 2 dimensi sketch Pilih ini Bikin lingkaran lagi 35mm Enter 3D model Extrude Pilih yang ini Cut Ganti menjadi 40 Oke Klik garis ini Pilih fillet Ganti menjadi 1 Ini juga Oke Langkah selanjutnya Bikin ulir Treat Pilih yang ini Hilangkan centang full length Fast Ini Apply Ini lagi Apply Ini Apply Silang Oke Ini hanya sebuah Lukisan saja Lukisan ulir Biar menjadi Realistik Pergi ke menu Call orange Cara install Menu call orange Linknya ada di Deskripsi Atau Notifikasinya Akan muncul disini Nantinya ya Treat modeler Pilih treat 1 Treat 2 Treat 3 Oke Nah Ini sudah Berbentuk Sebuah ulir Ada Pitchnya Dibandingkan Yang tadi Belum ada Pitchnya ya Hanya lurusannya Seperti ini Sedangkan Ini sudah ada Di 3 sisinya Kemudian Saya akan Menambah Material disini Caranya Gini Menu tools Material Pilih Material yang Diinginkan Iron Kemudian Warnanya Apprent Pilih Warna Skip Blue Methium Di block dulu Klik ini Silang Oke Ini Cara pertama Membuat Pipa T Cara kedua Linknya ada Di deskripsi Menggunakan Metode Sweep Dan Shield ya Oke Saya akan Render Terima kasih Yang sudah Menonton video ini Sampai habis Jangan lupa Tinggalkan Like Dan Subscribe Supaya Saya semangat Bikin Konten Tutorial Seperti ini Lagi ya Guys Terima kasih Sampai jumpa Kembali Bikin